Pemirsa warga pelabuhan TPI kota Kuala Tungkal minggu malam sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat malam dibuat geger. Pasalnya ditemukan mayat seorang bayi perempuan mengapung di tepi laut pelabuhan tempat pelelangan ikan atau TPI. Namun kondisi bayi perempuan ini ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Beginilah video amatir evakuasi jasad bayi perempuan yang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas Kuala Tungkal. Jasad bayi perempuan tersebut ditemukan oleh salah satu warga penjaga malam di pelabuhan TPI. Tepatnya di kawasan desa Tungkal I, kejamatan Tungkal Ilir. Dalam kesempatan ini, koordinator posar Kuala Tungkal Erwin David menjelaskan, tim Basarnas Kuala Tungkal mendapatkan informasi dari Satpol Layurut Polres Tanja Barat pada sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Mendapatkan informasi tersebut, tim Basarnas Kuala Tungkal dan dibantu tim Satpol Layurut Polres Tanja Barat serta BBBD Tanja Barat dan langsung melakukan proses evakuasi jasad bayi perempuan tersebut. Diperkirakan jasad bayi perempuan tersebut belum lama dibuang ke laut karena tali pusar jasad bayi tersebut masih menempel. Dapat direformasikan bahwa kemarin pukul 19.00 kita terima informasi dari Kep Airut bahwa sudah ditemukan sesosok bayi yang mengapung di TPI. Terus kita langsung menuju lokasi dengan persiapan dan melakukan evakuasi. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi perempuan akan dilakukan otopsi di rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal dan saat ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian Polres Tanjung Cabung Barat untuk mengetahui orang tua dari jasad bayi tersebut.